Seorang warga Banjar Dinas Perang Sari Tengah, Desa Dude, Kecamatan Selat, Karangasembali, meninggal dunia secara naas setelah tertimpa Dahan Pohon Sandat pada Senin 13 Desember 2021 siang. Dahan Pohon Sandat yang dipangkas oleh korban Wayan B bersama dua orang kerabatnya tersebut sebelumnya nyangkut di Pohon Wani yang berada di dekatnya di Banjar Pengawan, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Sebelumnya letak Dahan Pohon Sandat tersebut dianggap aman oleh korban dan dua orang kerabatnya. Tak diduga saat beristirahat, Dahan Pohon Sandat justru jatuh menimpa korban di bagian kepala dan badan. Tragedi mau terjadi saat korban bersama dua orang kerabatnya memotong Pohon Sandat berdiameter sekitar 50 cm. Saat memotong pohon, satu Dahan Pohon Sandat berdiameter seukuran paha menyangkut di Pohon Wani. Menurut salah satu kerabat korban, Dahan Pohon Sandat yang menyangkut di Pohon Wani sempat ditarik menggunakan tali, tetapi tak berhasil lantaran masih kuat. Karena dianggap aman, korban bersama rekannya melanjutkan ke proses penebangan. Setelah merasa lelah, korban dan rekannya beristirahat tepat di bawah Dahan Sandat yang nyangkut di Pohon Wani. Saat asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara patahan dari atas. Dahan Sandat yang nyangkut pun terjatuh. Sontak korban bersama rekannya menghindar untuk menyelamatkan diri masing-masing. Naas korban tertimpa Dahan hingga mulut dan hidung mengeluarkan darah. Korban kemudian tak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke RSUD Karangasem, namun nyawanya tak tertolong. Korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Saat ini jenazah sudah dibawa ke tempat tinggalnya dan keluarga korban menerimanya sebagai musibah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!